Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Anggunur Amalia nomor induk mahasiswa 2002-21-050 mahasiswi ilmu pemerintahan semester 6 disini saya akan membahas mengenai konsep Ipteks dan peradaban muslim seperti yang kita ketahui, Ipteks merupakan kepanjangan dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan sayang Ipteks adalah suatu lapangan kegiatan yang akan terus menerus dikembangkan dalam peradaban muslim hal ini dikarenakan penemuan-penemuan Ipteks seperti telekomunikasi, transportasi, informasi, dan lainnya yang telah memudahkan kehidupan, memberikan kesenangan, dan kenikmatan sehingga kebutuhan-kebutuhan jasmani tidak akan sukar lagi dalam pemenuhannya tujuan Ipteks menurut pandangan Islam sendiri yaitu untuk pengabdian total kepada Allah hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-An'am ayat 162 penguasaan dan pengembangan Ipteks sendiri tanpa mengaitkan dengan nilai-nilai agama hanya akan menciptakan intelektual-intelektual yang miskin eksistensi diri dan moralitas atau ahlak yang mulia hal ini terbukti dari pemanfaatan sains dan teknologi yang cenderung tak terkontrol hal ini semata-mata merupakan kelalaian dari manusia itu sendiri Oleh sebab itu, pengembangan Ipteks harus dikaji dan diperkenalkan sebagai suatu paradigma baru dalam memandang bahwa antara agama dan Ipteks merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat Sekian pembahasan dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton